Prajurit TNI TIKODAM 3 Siliwangi ngawangun infrastruktur jalan anu ngahubungken dua desa anuka isolasi anu pernah di Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi dina nas-nasna entaprak-rakan penguangunan infrastruktur jalan teh disorang ger ngarojong kegiatan ekonomi warga di Etalelewok Prajurit TNI TIKODAM 3 Siliwangi ngawangun infrastruktur jalan anu nepungken dua desa anuka isolasi bikin ngarojong akses warga di Sabudera Nana mengguni ngelakonan kegiatan ekonomi kitu di ngaronjatkan penguangunan di Etalelewok etap penguangunan infrastruktur jalan anu panjang na tilu 1.800 meter teh mengelupa rangkaian program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD K100 Tilo di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi sampai mena sali lamang puluh-puluh tahun akses jalan anu nepungken eta dua desa teh terbisa diliwatan kukendaraan lianti musirken penguangunan infrastruktur jalan TMMDOG nyasar penguangunan imah anu temernah ker di Cicingan posyandu MCK turta tembok panahan tanah etang kegiatan teh lain ukur nyasar penguangunan fisik tapi penguangunan non fisik bikin ngehangketkan sumanget sarandek seigel dipapada TNI jeng masyarakat fokus yang dilaksanakan TMMD ada dua pertama adalah sasaran fisik sasaran fisik berupa pembangunan dan pembukaan objek-objek yang bersifat strategis antara lain menghubungkan dua desa yang terakhirnya terisolir menjadi ases, memungkinkan asesnya itu melaksanakan kegiatan teleponomi untuk panggilan kewilayah Bupati Sukabumi Marwan Hamami Ngebrehken mengaliwakan etap program TMMDT pihak ngerasa Karojong di Nawidang Infrastruktur anu tachanka jawab sa gemblengna nah ini mudah-mudahan dengan kegiatan TMMD dengan pertama pembenahan infrastruktur hasil bumi yang mereka dapatkan bisa secara optimal mendapatkan penguangan infrastruktur jalan ditargetkan bakal pungkas di Paju jerotilu puluh poinu bakal datang Budi Setiawan, Bandung TV